Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist belajar webpack bersama saya Sandika Gali dan kita kali ini masuk ke episode ke-8, kita akan belajar mengenai sesuatu yang disebut dengan minimizer ya jadi ini adalah plugin-plugin yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat bundle size kita itu semakin kecil lagi teman-teman ya, ini bermanfaat saat kita sudah masuk ke tahap produksi saat semua pembuatan aplikasinya telah selesai, kita siap masuk ke tahap production kita akan bikin agar file-file kita lebih optimize lagi oke langsung aja kita masuk ke kode kita, kita langsung coba beberapa plugin ini teman-teman oke sekarang kita sudah masuk ke kodenya, nah sebelum kita melakukan minimize-nya atau menginstall plugin minimizer gimana kalau kita lihat dulu bundle size kita ya, jadi kita coba jalankan proses build kita di tahap production karena ini ceritanya aplikasinya sudah selesai, misalnya kita akan melakukan proses deploy yang production ready gitu ya nah coba teman-teman buka dulu konfigurasi production-nya, buka webpack.prod.js nah ini tolong teman-teman perhatikan di sini mode-nya, ini kalau di saya ini kebetulan salah ya bukan development, kita harus ganti dulu menjadi production oke, nah sekarang kita coba jalankan proses build-nya teman-teman boleh buka terminal, terus kita ketik npm run build oke, kita tunggu proses build-nya oke, sudah selesai, sekarang kita coba lihat ukuran filenya ya biar lebih gampang kita lihatnya di file explorer aja nah saya buka di sini, kita akan fokus di bagian CSS dan juga nanti image ya, image belakangan kita lihat CSS dulu CSS ini ukurannya 190 KB ya nanti kita lihat, menggunakan minimizer bisa nggak kita bikin ukurannya jadi lebih kecil lagi oke, sekarang untuk menginstall plugin-nya, kita butuh untuk masuk kembali ke website-nya webpack ya teman-teman silahkan buka lagi website-nya webpack kita akan mencari plugins teman-teman ketik aja di bagian search-nya plugins oke, pilih hasil pencarian yang paling atas nanti di sini teman-teman lihat ada penjelasan mengenai plugin kita udah sering banget masuk ke halaman ini kita mencari daftar plugins ya ya paling gampang sih, klik aja link yang ada di sini ya jadi ada tulisan webpack provides many such plugins nah ini di klik aja nanti kita akan diarahkan ke halaman plugins yang berisi ada plugin-plugin bawaannya webpack ya sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada di bawah itu plugin sepihak ketiga yang hasil kontribusi dari programmer-programmer atau developer di luar webpack kita akan lihat ada dua plugin yang mau kita pakai yang pertama ada CSS atau CSS Minimizer Webpack Plugin yang kedua nanti kita akan coba Image Minimizer ya CSS untuk memperkecil lagi ukuran file CSS image untuk memperkecil atau melakukan kompresi terhadap image ya kita masuk dulu ke yang CSS Minimizer ya jadi ini adalah sebuah plugin yang melakukan optimasi dan minifikasi dari CSS kita sebetulnya hasil bundle itu CSS kita sudah melalui proses minifikasi nah plugin ini akan melakukan optimasi lagi nanti kita lihat seberapa kecil filenya bisa dikurangi ya langsung aja cara pakenya adalah kita harus install dulu pluginnya teman-teman bisa copy aja perintah-perintah disini ya karena kita pakenya npm kita pilih yang paling atas ini versi lengkapnya ya npm install CSS Minimizer Webpack Plugin minus minus save dev kalau mau versi singkatnya teman-teman sudah tahu kita bisa pakai npm i lalu nama plugin lalu minus d besar ya sama aja kita copyin aja yang ini ctrl C kita balik ke codingnya kita buka lagi terminal kita clear dulu ya nanti teman-teman ingat ukuran filenya saat ini ada di 190 ya oke balik lagi kita paste lalu kita enter kita tunggu proses instalasinya oke sudah beres kalau sudah beres lihat lagi berikutnya apa nah sekarang tambahkan plugin kita ke konfigurasi Webpack jadi kita harus tulis dulu pemanggilan pluginnya di atas terus nanti kita panggil optimisasinya modul gak usah karena kita sudah punya mini CSS ekstrak pluginnya ya jadi kita butuh hanya di optimisasinya oke kita copyin dulu yang atas yang ini silahkan di copy masuk ke bagian production ya karena kita butuhnya di tahap production ini kita close dulu kita simpan di bawah sini aja ini sudah ada ya jadi kita gak perlu copyin lagi yang ini oke berikutnya kita copy bagian optimisasinya sampai sini aja kita simpan sebelum plugins balik lagi kita simpan disini ya sebelum plugins berarti ini saya tutup dulu sidebarnya teman-teman lihat disini ada komentar untuk Webpack 5 katanya ya kita bisa menggunakan sintaks titik-titik-titik agar kita bisa melakukan ekstens dari minimizer yang sudah ada nah karena nanti kita akan menggunakan 2 minimizer berarti kita butuh sintaks titik-titik-titik ini ya jadi kita akan uncomment ya atau matikan komentarnya ini kita hapus aja komentar yang atas ini kita matikan komentarnya oke sip disave aja nah sekarang apa sudah ya nah ini katanya ini akan menjalankan optimisasi hanya di mode production nah ini yang kita butuhin tapi kalau misalnya teman-teman pengen jalaninnya di mode development nah teman-teman harus nambahin optimization.minimize jadi tambah key minimize terus dikasih true ini kalau mau dijalani di development tapi karena kita memang ingin jalaninnya di production gak perlu tulis ini oke sip ya kita langsung coba teman-teman kita buka lagi terminalnya kita jalanin npm run build oke kita tunggu ya oke sudah selesai sekarang kita akan lihat ukurannya jadi berapa nah ini dia teman-teman ya berkurang ukurannya walaupun tidak terlalu besar ya yang tadinya 190 sekarang jadi 185 kilobyte jadi proses optimasi ini sudah berhasil mengurangi ukuran CSS kita kenapa gak terlalu besar karena sebetulnya kalau teman-teman ingat CSS kita tuh hanya sedikit ya CSS kita tuh hanya ada di bagian style.css disini CSS milik kita sendiri hanya segini kalau misalnya teman-teman punya banyak CSS sendiri pasti bisa jauh lebih kecil lagi nah sisanya itu adalah CSS miliknya bootstrap teman-teman ya yang ada disini nah CSS miliknya bootstrap ini sebetulnya sudah teroptimasi jadi kalau kita lihat di bagian disk kita masuk ke CSS kita ya jadi ini hampir semua CSS miliknya bootstrap dan ini sudah teroptimasi makanya filenya teroptimasinya gak banyak nah kalau misalnya teman-teman pengen lebih mengoptimasi lagi sebetulnya ada caranya caranya kita bisa melakukan sesuatu yang dinamakan dengan purge purge itu adalah sebuah teknik untuk menghilangkan CSS CSS yang tidak terpakai nah kalau kita pakai bootstrap ini kan kita memanggil semua kelas milik bootstrap siapa tahu nanti mau dipakai padahal yang kita pakai itu gak banyak ya kalau teman-teman lihat di index yang kita pakai itu hanya yang ada di dalam HTML kita ya contohnya kalau kita lihat disini di bagian body ini ya kita punya sebuah div yang kelasnya row justify content center ini dua kelas yang kita butuhin dari bootstrap terus kita punya call 4 ini juga kelas miliknya bootstrap jadi sebetulnya banyak kelas-kelas lain yang gak kita pakai tapi itu semua ditulis disini nah akan lebih optimal kalau misalnya kelas yang gak kita pakai itu kita hilangkan nah itu tekniknya namanya purge nah untuk melakukan itu teman-teman bisa menggunakan sebuah layanan atau plugin itu di luar webpack yang namanya purge CSS nah ini namanya purge CSS yang digunakan untuk menghilangkan CSS yang tidak digunakan ya jadi teman-teman bisa kunjungi purge CSS.com terus masuk ke bagian get started untuk cari tahu cara pakainya terus di sebelah kiri ada di bagian plugins ada webpack nah ini cara pakai kalau misalnya kita mau implementasi di webpack nah tapi sayangnya teman-teman saat ini saat video ini dibuat plugin ini masih ada bug khusus untuk webpack versi 5 karena sebelumnya di webpack versi 4 ini saya sudah coba gak ada masalah berjalan dengan normal nah kalau misalkan teman-teman melihat di githubnya ini saya kunjungi githubnya ya dari purge CSS ini kalau teman-teman masuk ke bagian issues nah ini di dalam issuesnya kalau dicari kalau ini gak muncul disini teman-teman ya teman-teman bisa cari disini webpack 5 nah nanti ada disini nih ada bugnya nih kalau misalkan kita klik katanya ini akan menghasilkan sebuah error nah ini terakhir masalahnya masih ada di saat video ini dibuat 13 hari yang lalu masih muncul ya 13 hari yang lalu itu di bulan Oktober 2022 nah kita tetap akan coba harapannya saat nanti teman-teman nonton video ini bugnya sudah solve oke ya karena dengan melakukan ini file CSS kita akan jauh lebih kecil lagi ya kita coba dulu aja teman-teman gak apa-apa walaupun kita tahu nanti hasil akhirnya untuk video kali ini masih error balik ke dokumentasinya kita install dulu pluginnya nah ini pakai versi singkatnya ya npm i pur CSS webpack plugin kita copy kita masuk ke coding kita ini kita close dulu kita buka terminal kita clear dulu kita install ya oke sudah beres berikutnya apa? berikutnya cara penggunaannya kita edit di bagian config ya yang pertama kita butuh baris ini ya baris ini kita belum ada kalau path sudah ada mini CSS extract plugin juga sudah ada ini kita copy kita masuk lagi ke coding kita terminalnya kita close kita ke atas kita simpan di bawah path balik lagi ini sudah ada yang ini belum ada ya kita copy pur CSS plugin kita simpan di bawah aja berikutnya apa lagi? nah kita butuh variable paths ini ya kita copy kita simpan di bawah sini berikutnya ini sudah ada semua ini kita sudah punya split chunks kita pakainya yang chunks all jadi sebetulnya ini tidak perlu juga ya kita di modul sudah punya mini CSS extract plugin loader sudah tinggal kita tambahin aja di sini plugin baru pur CSS plugin ini di copy aja kita simpan di dalam plugins kembali ke sini kita simpan di bawah sini berarti ya oke sudah hanya seperti ini aja teman-teman harusnya sudah jalan coba kita build lagi ya kita lakukan npm di save dulu jangan lupa npm run build nah ini teman-teman lihat ada error errornya katanya pur CSS is not a constructor ya sama seperti yang ada di issue githubnya di sini ada yang bilang solusinya adalah kita membuat agar variable pluginnya masuk ke dalam kurung-kurawal jadi katanya di sini kita kasih kurung-kurawal begini ya dan ini sempat solve di versi plugin yang sebelumnya tapi sekarang jadi error lagi kalau ini kita jalanin lagi kita build lagi masih tetap error ya jadi mudah-mudahan saat teman-teman nonton video ini pluginnya sudah di update ke versi yang terbaru jadi saat kalian coba ini sudah tidak muncul error ya jadi sekali lagi tujuan dari purge CSS ini adalah untuk menghilangkan CSS yang tidak terpakai ini kepakai kalau teman-teman pakai library seperti bootstrap ataupun tailwind ya oke jadi sekarang kita matikan dulu aja boleh dikomentari ininya kita matikan jangan lupa globe-nya juga dan satu lagi adalah bagian pluginnya oke jadi itu dia teman-teman ya cara kita untuk mengoptimasi atau meminifikasi file CSS kita berikutnya kita akan coba untuk memperkecil ukuran dari gambar kita nah ini keren teman-teman ya mari kita kembali lagi ke dokumentasi webpacknya ini kita close dulu ya close dulu close kita balik ke sini sekarang kita lihat di sebelah kiri masih di bagian plugins kita akan pilih image minimizer nah ini adalah sebuah plugin untuk melakukan optimasi atau kompresi ke semua gambar nah ini kita bisa menggunakan tools yang namanya image min atau dua tools pilihan yang lain nanti kita lihat ya ini katanya kita nggak perlu khawatir terhadap ukuran dari gambarnya sekarang otomatis semuanya di optimize nah ini caranya gini teman-teman sekarang bisa pilih tiga tools bisa pakai image min squash atau sharp nah saran saya sih nanti teman-teman cobain satu-satu mana yang menurut teman-teman paling bagus kompresinya nah kebetulan saya tuh sering banget menggunakan layanan yang namanya squash ini layanan punyanya google ya kalau teman-teman buka website nya squash.app nah ini adalah sebuah layanan untuk melakukan kompresi terhadap gambar nah library nya ini dibuat sebagai plugin untuk webpack nah jadi gimana kalau kita pakai yang squash aja ya caranya gimana caranya kita scroll ke bawah cari squash oke tapi sekali lagi teman-teman silahkan coba satu persatu aja ya karena cara pakainya semua udah ada disini ya kita pilih yang squash kita copy kita install dulu plugin nya balik ke coding nya buka terminal ini kita clear dulu kita paste baru install oke sudah selesai berikutnya apa nih berikutnya kita scroll lagi ini bagian image min kita skip kita cari bagian squash nah ini dia disini kita harus nginstall library nya tapi tadi di atas udah ya di atas udah kita install dua-duanya nih pakai squash sama image minimizer webpack plugin udah jadi ini gak perlu kita lakukan lagi berikutnya tinggal benerin konfigurasinya nah ini dia pertama seperti biasa kita copy kan dulu require terhadap plugin nya ya balik ke coding ini kita close kita simpan di atas disini sudah berikutnya kita masuk ke optimization nah ini dia sekarang kita butuh satu lagi minimizer ini kita copy aja sampai sini ya hati-hati jangan salah buka tutup copy nya kita masuk ke coding nya lagi kita simpan di bawah sini ya ini kita kasih koma disini atau kita turunin ya kita turunin ini enter biar gampang lihat ya ini enter ini enter disini ya kita simpannya disini nih karena kita pakai dua minimizer teman-teman jangan lupa tambahin titik-titik ini nah ini kalian bisa kasih option untuk konfigurasi squash nya tapi kalaupun tidak dikasih option ini sudah dijalankan optimisasi default nya jadi sebenarnya tanpa option pun udah jalan ini begini ya tapi kalau teman-teman mau pakai option silahkan lihat di bagian bawah sini ya rekomendasi option untuk optimisasinya kita bisa pakai yang lossless atau yang lossy oke sekarang kita coba jalanin build nya tapi sebelumnya kita hafalkan dulu ukuran dari gambarnya atau nanti kita bisa bandingkan dari folder source dan disk nah gambar kan ada di folder image teman-teman lihat isinya kita punya gambar yang ukurannya 102 kilobyte nah ini sama persis dengan yang ada di folder src ini gambarnya itu ngambil dari sini ya 102 jadi hanya di copy dan diubah namanya aja kalau proses build yang sekarang ya dari wpu.png berubah menjadi hash nya .png ukurannya sama gambarnya sama jadi ini adalah gambar logo dari wpu ya eksensinya png karena dia transparan oke sip kita coba build lagi sekarang npm run build oke kita tunggu dan nanti kita lihat hasil dari ukuran gambarnya berapa oke sudah selesai kita lihat teman-teman sekarang ukurannya lihat berubah jadi 60 kilobyte berubah setengahnya ya ini lumayan banget nih kalau misalnya teman-teman punya banyak gambar otomatis semuanya akan terkompresi apalagi kalau gambar teman-teman itu ekstensinya bukan png seperti jpg ya karena jpg kan gak ada transparansi itu kompresinya akan jauh lebih bagus lagi tapi dari sini aja teman-teman udah bisa lihat ya tadinya 102 nah kalau kita lihat hasilnya ini yang sebelumnya sekarang kalau kita buka ini yang setelahnya ya kualitasnya tidak jauh berbeda ya baik teman-teman ya jadi mungkin itu dia videonya penjelasan mengenai minimizer ya kita menggunakan dua buah plugin yang bisa kita gunakan untuk meminimasi ukuran dari aset kita ya baik itu file CSS ataupun file gambar nah teman-teman sebetulnya bisa coba lagi minimizer yang lain ya kalau misalnya dibutuhkan misalnya untuk HTML ataupun untuk JSON oke tapi itu aja mungkin untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ke proyek teman-teman masing-masing sampai ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik komen sub indo by broth3rmax